Pasangan Prabowo Gibran menang telak di Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan dengan rekapitulasi terbaru dari KPU ini menambah daftar kemenangan Prabowo Gibran di 24 provinsi. Dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional pada Kamis 14 Barat 2024, Ketua KPU Sulawesi Utara Kenli Poluan menyampaikan hasil perolehan suara menunjukkan pasangan Prabowo Gibran memperoleh 1.229.069 suara kemudian disesul oleh pasangan Ganjar Mahfud MD dengan perolehan 283.796 suara. Sementara pasangan Anies Muhaymin Iskandar berada di urutan ketiga dengan perolehan suara yang didapat sebanyak 119.103 suara. Rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden Pasangan calon nomor 1 119.103 Pasangan calon nomor 2 122.9069 Pasangan calon nomor 3 283.796 Hasil rekapitulasi tingkat nasional juga menunjukkan Prabowo Gibran menang telak di Provinsi Sulawesi Selatan. Ketua KPU Sulawesi Selatan Hasbubullah menyampaikan Prabowo Gibran memperoleh suara 3.010.726 suara. Selanjutnya, data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden Nomor urut 1 Nomor urut 1 2 003081 Paslon 2 3 0 1 0 726 Paslon 3 265948 Prabowo Gibran memang unggul dalam sejumlah lembaga survei baik dari survei elektabilitas maupun hitung cepat Prabowo Gibran juga diperkirakan unggul di real count KPU dengan perolehan suara 58% Demikian laporan Aprian Syah, Riatur Hikmah, Geruda TV